Intro Triad dasar akor akan berubah namanya apabila mendapat tambahan not namanya berubah sesuai dengan nilai not yang ditambahkan Dominion 7 Dominion 7 sama dengan akor mayor mendapat tambahan not 7 mol atau li kita langsung saja ambil contoh pada posisi akor E pada senar 6 untuk menjadi Dominion 7 Nada Do yang terletak pada senar 4 fret 2 kita turunkan Do Si Li bentuk akornya pun menjadi E7 atau E Dominion 7 jika kita ganti posisi jari seperti ini lalu kita geser naik F7 ingat jarak E ke F hanya setengah note lalu kita geser kembali G7 atau G Dominion 7 nilai note diantara keduanya F naik setengah G turun setengah menjadi F turun setengah G G 7 atau ges 7 oke dari G kita naik A7 atau A Dominion 7 note diantara keduanya G crash 7 atau A Mol 7 yang lain G G 7 atau AS 7 oke dari A naik ke B B 7 note diantara keduanya bernilai A 7 atau B 7 A crash 7 atau B Mol 7 oke dari B geser setengah menjadi C 7 yang hanya bernilai setengah note hanya E ke F dan B ke C maka C Dominion 7 C 7 naik lagi D D 7 note diantara keduanya pun menjadi C crash 7 atau D Mol 7 dari D 7 naik jadi E 7 kembali sama seperti di awal hanya ini pada frekuensi yang lebih tinggi note diantara keduanya menjadi D crash 7 atau E Mol 7 E 7 oke kita lanjut ke senar 5 untuk menjadi Dominion 7 nada Do yang terletak pada senar 3 fret 2 kita turunkan Do Si Li maka untuk akornya pun menjadi A 7 atau A Dominion 7 jika posisi jarak kita bentuk seperti ini lalu kita geser menjadi B 7 note diantara keduanya dari A ke B di tengah tengah menjadi A crash 7 atau B Mol 7 nama lainnya Ice 7 bisa juga Bass 7 oke dari B kita geser setengah C 7 dari C 7 kita naik lagi D 7 note diantara keduanya pun C crash 7 atau D Mol 7 dari D7 kita naik lagi E 7 note diantara keduanya D crash 7 atau E Mol 7 dari D7 kita naik setengah menjadi F 7 F F7 kita geser kembali G 7 atau G dominant 7 note diantara keduanya pun F crash 7 atau G Mol 7 dari G kita naik kembali kembali menjadi A 7 Sama seperti di awal hanya ini pada frekuensi yang lebih tinggi di antara keduanya menjadi G crash 7 atau A Mol 7 A 7 oke kita lanjut ke senar 4 D Mayor Untuk menjadi D Dominant 7 atau D7 Nada Do yang terletak pada senar 2 fret 3 kita turunkan Do Si Li Maka untuk akronik seperti ini Sama jika kita posisikan di arah kita seperti ini dan kita geser naik E 7 E Dominant 7 Not di antara keduanya pun D crash 7 atau E Mol 7 E 7 E 7 naik setengah F 7 F 7 naik G 7 G 7 naik A A 7 A 7 naik B 7 B 7 gara share setengah C 7 Oke Sebagai catatan Untuk open strip Hanya B 7 yang bisa kita bikin seperti ini karena jika untuk akor C ini tidak lagi berguna sebagai nada yang dibutuhkan untuk C dominant 7 maka untuk akor C open string kita tambahkan nilai note Li atau 7 mol pada senar 3 fret 3 dikarenakan nilai senar 5 pada fret 3 do dan senar 2 pada fret 1 juga do maka ada 2 do diantaranya jari manis bisa kita naikkan untuk mendapatkan nada sol hanya saja senar 5 dan senar 1 tidak dibunyikan tidak dibunyikan oke C 7 kita geser D 7 diantara keduanya C crest 7 atau D bol 7 dari D7 E7 E7 F7 F7 G7 G7 A7 begitu selanjutnya oke mari kita mari kita majikan ke an Selamat berekspresi dan salam gitar